Halo Halo kalau selamat datang di Lawang TikTok kali ini kita akan tutorial cara membuat barcode atau QR code ya untuk website biasanya kita taruh di kartu nama ataupun di spandok atau apa biar di scan tidak perlu mengetik nah nanti dengan barcode itu langsung bisa menuju website ya tinggal di scan pakai aplikasi barcode atau QR2 kemudian mengarah ke website ini sekarang banyak kayak nah caranya bagaimana ini tutorialnya kita setul di Google barcode generator ya kita klik ya kemudian kita pakai yang ini free barcode generator Hai nah caranya tinggal dimasukkan saja nih webnya semuanya webnya Hai ini web kami tak cepat coba ya Hai kita masukkan ke sini kita paste Ayo kita dengaran ya Nah ini sudah jadi nih Hai tinggal kita download saja Hai nah sudah jadi nih QR code-nya atau di embed juga bisa ini kodenya ya ternyata sangat gampang sekali ya itu saja tutorial singkat ini cara membuat barcode untuk website terima kasih sudah menyaksikan terima kasih sudah menonton